Intro Kelembutan hati Prabowo Subianto kembali terbukti. Calon Presiden Republik Indonesia ke-8 ini turun gunung membantu langsung dua bocah yang dibuli karena membantu orang tuanya memulung rongsoka. Kedua bocah ini diundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke rumah dinasnya. Prabowo meminta sekretaris pribadinya Rajiv Sutirto untuk mencarikan lahan untuk mendirikan rumah layak Huni, keluarga Lasri, dan Lendri. Selain itu Prabowo juga berpesan agar rumah tersebut cukup besar sehingga bisa membuat pakarangan untuk ternak bebek dan itik. Ya, dari ibu yang tabas ya, Lendri harus tabas, berani, harus belajar yang baik ya, gak usah takut lagi, diganggu dan sebagainya. Dan ibumu sudah gak usah lagi khawatir ya, kita akan membantu membina ibu, apakah muka warung, habis itu ada kalau bisa ada peternakan di belakangnya, peternakan itik, peternakan bebek dan sebagainya. Sang Ibu Lasri dan Lendri bernama Rustini pun merasa terharu. Ia mengucapkan terima kasih kepada calon presiden nomor urut dua ini. Prabowo pun memberikan pesan kepada dua saudara tersebut agar tidak trauma atas kasus perundungan yang dialami mereka. Selain itu, ia juga berpesan kepada Lasri dan Lendri untuk menghormati profesi apapun termasuk mencari rongsoka. Sebab menurut Prabowo, profesi apapun mulia selama tidak merugikan orang lain. Lendri, harus belajar yang bagus ya. Jangan malu juga bahwa ibu pemulung itu lebih mulia daripada jadi maling atau koruptor. Kita hormati orang-orang yang mau kerja. Apakah pemulung, apakah tuang sapu, apapun. Orang mau kerja. Itu mulia untuk memberi penghidupan keluarganya. Dibuli karena pemulung. Kisah dua bersaudara Lasri dan Lendri ini menjadi perbincangan di media sosial X melalui akun atythftr. Akun tersebut mengunggah video mengenai Lasri dan Lendri sehingga masyarakat merasa iba pada keduanya. Bahkan saat bertemu Prabowo, Lasri menangis menceritakan kisah pilu yang dialaminya sebagai korban perundungan. Penghasilan Rustini sebagai ibu Lasri dan Lendri sangat minim. Hanya belasan ribu rupiah perharinya. Oleh karena itu, Lasri dan Lendri ingin membantu sang ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dua bersaudara ini pun mencari barang rongsokan untuk membantu membayar biaya kontrakan rumah yang terlambat dan biaya sekolah mereka. Ayah kandung Lasri dan Lendri telah lama meninggalkan keduanya yakni pada usia mereka 4 tahun. Menikah lagi, Rustini kembali mengalami nasib duka yakni suaminya meninggal karena sakit lambung kronis. Kondisi ini yang menyebabkan Rustini, Lasri, dan Lendri hidup secara memprihatinkan. Prabowo beri semangat. Prabowo menemui keluarga Lasri dan Lendri di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Maret 2024 malam. Musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton